selamat menikmati menurut penelitian apa itu apa itu maksudnya apa itu tanaman yang herbal yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit itu tanaman ini adalah daun sirsak daun buah sirsak seperti apakah daun buah sirsak itu pastinya sudah banyak orang yang mengetahui atau yang mengenalnya seperti ini daun buah sirsak seperti ini bentuk buahnya daun sirsak ini kaya akan manfaat di dalam manfaat untuk tubuh kita atau bisa mengatasi beberapa penyakit seperti kebanyakan seperti penyakit kanker atau penyakit kudis penyakit kembung seperti ini seperti ini daunnya pastinya sudah banyak yang sudah mengetahui dengan daun sirsak ini seperti ini seperti ini kalau anda ingin membuat ramuan carilah daun yang masih muda-muda seperti ini seperti ini terus bagaimana caranya agar atau cara mengolahnya atau keterangan masalah mengolahnya kita simak selanjutnya videonya keterangannya dari saya kita lihat saja ya setelah kita petik daunnya saya ingin menunjukkan bagaimana caranya untuk mengolahnya tapi saya ini bukan untuk praktek saya hanya supaya memberikan keterangan saja daun sirsak ini atau sirsak ini bermanfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit ya karena ini sudah diteliti oleh ahli medis ya kalau daun sirsak ini berguna untuk menyembuhkan beberapa penyakit ya salah satunya adalah bisa menyembuhkan penyakit kolesterol ya daun sirsak ini bisa menyembuhkan penyakit kolesterol ya caranya bagaimana caranya untuk untuk mengobati atau ya sebagai obat sebagai jamu sebagai jamu kalian kalian ambil daun sirsak satu genggaman ya satu genggaman satu genggaman gisip gini rebus pakai air ya rebus pakai air diminum dua kali sehari pagi dan sore gitu ya ya terus manfaat yang nomor dua daun sirsak ini bisa mengobati kanker ya kanker bukan kantong kering ya bisa mengobati kanker ya daun sirsak ini bisa mengobati kanker caranya bagaimana ya caranya kalian rebus 10 lembar ya 10 lembar daun ini 10 lembar daun sirsak ini kalian rebus 3 sama dengan sama dengan dengan apa itu 3 gelas air minum ya yang berisi berapa 1 gelas itu 250 cc ya itu 3 gelas air minum ya rebus sampai mendidih sisakan sampai setengah gelas ya setengah gelas terus kalian minum pagi hari saja ya untuk mengobati penyakit kanker ya terus manfaat daun sirsak yang nomor 3 yaitu bisa mengobati penyakit kista ya bisa mengobati penyakit kista caranya seperti kita mengobati penyakit kanker menggunakan ini ya ini 10 gunakan ini 10 daun terus rebus dengan dengan menggunakan 3 gelas air 3 gelas air terus rebus sisakan setengah gelas terus manfaat yang nomor 4 daun sirsak ini ampuh menyembuhkan penyakit diabetes ampuh menyembuhkan penyakit diabetes atau kencing manis caranya caranya bagaimana seperti kebanyakan seperti keterangan di atas tadi rebus daun sirsak ini rebus sampai mendidih sisakan dengan 1 gelas 1 gelas air 1 gelas rebus daun sirsak ini terus tambahkan madu sedikit madu asli terus manfaat daun sirsak yang nomor 5 yaitu bisa menyembuhkan asam urat bisa menyembuhkan asam urat dan caranya sama seperti tadi rebus dengan 3 gelas air sisakan setengah gelas air lalu minum pagi hari ya di pagi hari terus manfaat yang nomor 6 bisa mengobati paru paru ya bagi yang menderita penyakit paru paru daun sirsak ini bisa mengobati ya karena ini ya caranya bagaimana caranya sama seperti tadi rebus dengan 3 gelas air sisakan setengah gelas lalu minum ya terus manfaat yang nomor 7 ya nomor 7 itu bisa meningkatkan kesuburan janin ya bagi ibu-ibu hamil yang ingin meningkatkan kehamil kesuburan janin kalian ya disarankan untuk meminum air rebusan daun sirsak ini ya terus manfaat yang selanjutnya daun sirsak ini adalah melancarkan pencernaan ya ya daun sirsak ini ampuh untuk melancarkan pencernaan mungkin kalian yang susah BAB buang air besar itu bisa dengan cara mengobati dengan cara seperti ini ya mengobati pakai daun sirsak ini ya tuh terus manfaat yang nomor 9 daun sirsak ini ampuh menyembuhkan sakit punggung nyeri punggung itu ya caranya bagaimana untuk mengolahnya ya caranya seperti tadi rebus 10 daun sirsak ini cari yang mudah lalu rebus pakai air 3 gelas ya air 3 gelas sisakan 1,5 gelas minum pagi hari ya terus manfaat yang selanjutnya daun sirsak ini bisa menyembuhkan rematik ya bisa menyembuhkan rematik caranya bagaimana caranya sama seperti tadi rebus menggunakan 3 gelas air terus sisakan sampai setengah gelas lalu minum terus manfaat yang selanjutnya buat daun sirsak ini yaitu bisa mengobati bisul bisa mengobati bisul caranya bagaimana kalian ambil ya ambil ambil daun sirsak ini kalian remas 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 atau ditumbuk ya atau ditumbuk atau dia ditumbuk dilumat lumat kini bisa lumat lumat sampai hancur terus sampai hancur sampai hancur terus kalian tempelkan ke bisul semuanya ini bisul tempelkan kurang halus kurang halus ini setelah dilumat lumat kalian tempelkan ke bisul ditempelkan yang bisul di bisul tersebut dan bisul anda insyaallah akan sembuh terus manfaat yang selanjutnya daun sirsak ini bisa menghilangkan kutu pada rambut ya bisa menghilangkan kutu di rambut atau di kepala ya caranya bagaimana kalian rebus daun sirsak ya kalian rebus daun sirsak ini dengan air rebus yang banyak gak apa-apa ya yang apa-apa buatlah keramas ya air rebusan daun sirsak ini buatlah keramas ya karena daun sirsak ini mengandung bau yang yang apa ya yang beda daripada yang lain membuat kutu itu mabuk ya baunya itu wah sedap seperti gimana gitu jadi kutu di rambut anda tidak akan betah berlama-lama di kepala anda karena baunya ya 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 itu saja keterangan dari saya dan jangan lupa jaga kesehatan anda karena sehat itu mahal ya sehat itu mahal ya apabila kalian punya keluhan atau penyakit silahkan cari silahkan kalian cari daun sirsak ini lalu ambil daun sirsak atau segenggam atau sepuluh ya kalian rebus pakai air ya pakai air tiga gelas atau ya satu liter gak apa-apa pokoknya perbandingannya ada ya perbandingan perbandingannya ada kalian rebus sisakan beberapa liter air saja atau beberapa gelas air rebusan daun sisakan ini terus minum ya minum ya jadi mudah di sekitar kita itu banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi tubuh penyembuhan tubuh kita penyakit dalam tubuh kita ya jadi gunakanlah cintailah alam ya cintailah alam tumbuh-tumbuhan di sekitar kita karena alam ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu bisa menyelamatkan kita ya dan semoga ini video ini bermanfaat untuk kalian semua kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan like video ini dan untuk yang lain subscribe channel saya ini ya sekian dulu dari saya nantikan video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati